Intro Sesuai dengan temanya, ini kan menerima aspirasi dari Jafil saya, yaitu Kabupaten Nganjungan Iut, khususnya tentang aspirasi dampak pandemi. Jadi baik di segi gedang ekonomi, mungkin dari unsur pendidikan, yang berdampak, dari unsur ekonomi lain, perdagangan, perindustrian, perikanan, maupun hal-hal yang lain lah, yang kaitannya dengan pembangunan masyarakat di daerah pilihan ini. Anggota DPRD Jawa Timur, Dabil Jatim 11, Kabupaten Nganjung, Kabupaten Matiun, Kota Matiun, Istuhari Subekio, menggelar serap aspirasi masyarakat di 6 titik, yang terdiri dari 4 titik di Kabupaten Nganjung dan 2 titik di Kabupaten Matiun dan Kota Matiun. Salah satunya, reses tersebut digelar di Balai Desa Kelurahan, Kejamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjung, Rabu Malam. Turut hadir dalam kesempatan itu, Muhammad Yasin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Firman Adi, mantan Sekretaris DPD Partai Golkar, Kabupaten Nganjung, Karyo Sulistio, anggota DPRD Kabupaten Nganjung, Kepala Desa Kelurahan serta Forkopimdes, beberapa kepala desa dari Kejamatan Baron, Kejamatan Prambon, dan Kejamatan Ngeronggot. Istuhari Subekio menyampaikan bahwa dirinya menampung beberapa aspirasi masyarakat seperti salah satunya sistem KBM secara tatap muka. Karena kemarin banyak keluhan dari masyarakat, ya saya telpon Pak Yasin tadi untuk mendampingi, ya saya akan memotong birokrasi, daripada nanti aspirasi saya nyampaikan lagi, akan langsung ke pengambil kebijakan, bisa langsung diambil alih. Ya tentunya di sini ada yang luar biasa, yang pertama yang keluhan tentang anak sekolah. Nah anak sekolah ini kan ya kalau memang daerahnya sudah hijau dan sekarang sudah mulai adaptasi dengan kebiasaan baru, tentunya harus segera diadakan secara belajar terbuka, Pak. Jadi sudah mulai, tapi dengan cetakan tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya Alhamdulillah yang saya kunjungi, ini desa-desa yang kejamatan masih daerah hijau, artinya tidak kena COVID-19, harapan saya ya harus tetap dipertahankan dan dengan gunakan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh aturan maupun oleh pemerintah di atasnya. Sementara itu, Muhammad Yasin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang memenuhi undangan Istuhari Subagio menjelaskan bahwa reses ini merupakan salah satu media yang baik bagi pemerintah provinsi. Jadi kami diajak oleh Pak Jental Istuhari Subagio ini dalam rangka reses. Tentunya reses ini menjadi sesuatu media yang sangat baik bagi pemerintah provinsi karena kami bisa mendengar langsung permasalahan aspirasi yang dihadapi oleh masyarakat. Karena komisi AIN-nya adalah mitra kerja kami di pemerintahan sehingga kita bisa nyekrom, bisa bersinergi dalam rangka tugas-tugas kedewanan dengan tugas-tugas pemerintah. Benarnya kita sedang mengusulkan bahwa BUM Desa ini diharapkan ke depan bisa menjadi ewarunnya untuk bantuan pangan non-tunai, namun demikian sampai hari ini masih terkendala karena regulasinya pedum tentang bantuan pangan non-tunai itu tidak memperbolehkan BUM Desa sebagai penyalur bantuan pangan non-tunai. Ini yang sedang kita usulkan. Karena sebenarnya bahwa masih banyak desa-desa yang belum punya ewarung, yang belum berjalan secara efektif, sehingga bisa digantikan oleh BUM Desa yang sudah memiliki jaringan yang tua. Diharapkan ewarung ini bisa memanfaatkan warung-warung yang ada di desa, yang sudah ada, dan ini bisa bermitra dengan bank penyalur. Oleh karena itu, karena BUM Desa ini salah satu mitra bank penyalur BNI, BRI, maka diharapkan kalau memang di desa itu belum ada ewarung, kita sedang usulkan menjadi BUM Desa ini menjadi penyalurnya BPNP. Reses berlangsung interaktif dengan beberapa penanya seperti Joko Murtejo, petani dari Desa Kalianyar, Badros, Ketua Lembaga Musyawara Desa, Suharto dari Desa Sonowageng, serta Mualim BPD Kelutan. Setelah serap aspirasi, Karyo Sulistio menjawab pertanyaan terkait jalan umum dan sekolah dengan sistem KBM tatap muka yang sudah dibahas oleh DPRD Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan.